Zidane, semakin seru pertandingan pada sore atau petang hari ini. Tidak lihat aden, oh kontrolnya sedikit terlepas. Widi, Widi, mendapatkan pressing dari tiga pemain. Widi, masih Widi, kesempatan. Oh gagal, bagaimana Iksananda tadi. Beli peluang terbaik menurut saya di babak kedua bagi tim Halus Jakarta. Sebuah skema triangle connection. Tapi menyamping di sisi kanan gawang Abagir. Masih 1-0, skor saat ini. Ahmad Hoiron, pendek kepada Vicky Rawan, kembalikan kepada Ahmad Hoiron. Oh, satu bola diagonal. Frisky-Dwiki masih dalam penguasaan dan beluang jelas terbuka. Bagaimana Ahmad Vicky Irawan, bawah unggul FC, menjauh 2-0. Kita lihat dalam dayangan ulang, sebuah aksi dari Frisky-Dwiki. Dan juga tendangan menyilang dari Ahmad Vicky Irawan yang sangat istimewa. Dengan nomor 17, Bobo Gawang, Halus 2-0. Merubah skor menjadi 0-2. Gunggulan bagi start atas jawang, Muhammad Al-Bagir. Tapi Wasid memberikan bola kembali untuk Halus FC. Menganggap Al-Bagir juga ikut berkontribusi menyentuh bola. Kehadiran Hari Yunandar dan juga Ikri. Jelas menambah daya gedor anak-anak Jakarta Pusat ini. Ada sebuah clearance tadi. Tadi Anton Cahyo. Muhammad Junaidi, pendek. Abdul Rahman Nawawi, baik sekali. Bilah. Ikri, Ikri. Step over Ikri. Dan satu gol didapatkan oleh Halus. Melalui Ikri Manovianza, perkecil ketertinggalan. Sebuah step over melewati Oscar Fernandes. Di sini kita lihat bagaimana sebuah gol dari Ikri Manovianza. Sebuah gol yang pastinya akan menambah musik. Terima kasih.